Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya berada di area pasir jengkol Kurang lebih jarak dari stasiun pasir jengkol ini 200 meter Dan tepat di belakang saya ini disini dipasang nel dan bantalan baru pun sudah mulai langsung dipasang disini Saya akan mencoba menelusuri area pasir jengkol ini untuk progres terkipasi cepat kebarun Saksikan terus penelusuran saya di area stasiun pasir jengkol Dan jangan lupa untuk like and subscribe untuk mendukung channel ini Dan inilah rel yang baru kepasang hari kemarin teman-teman Disini terlihat jelas bantalannya pun masih baru Dan disini terlihat ada logo kereta api dan tulisannya wika ini teman-teman Bantalan ini menggunakan alat penambat pendrol Dan kebetulan alat penambatnya pun belum terpasang Dan rubber padnya pun sudah mulai ada teman-teman Tinggal tahap pemasangan alat penambat Tepat di hadapan saya ini arah dari isi batu Jarak dari stasiun pasir jengkol kurang lebih 200 meter Dan saya akan mencoba menelusuri ke depan Karena di depan ada sebuah jembatan kecil yang sama Itu juga baru dibuat kemarin Alhamdulillah sudah beres Tinggal tahap pemakaiannya Untuk itu saya akan mencoba menelusuri ke depan Dan setelah dari sini Rencananya saya akan melihat langsung progres Jembatan Citameng Yang menurut informasi Sedang ada pengecoran pilarnya teman-teman Dan langsung menuju ke area stasiun pasir jengkol Sudah sampai tahap mana Progres reaktifasi stasiun pasir jengkol Menurut kabar stasiun pasir jengkol Ada penurunan kembali Bantalan beton yang baru Jadi saya akan mengeksplor ke tempat-tempat itu Di dalam video kali ini Dan ini Jembatan baru Yang jarak dari stasiun pasir jengkol Kurang lebih 200 meter Alhamdulillah Progres reaktifasi jalur Cibatugarut ini Berjalan dengan lancar Tanpa ada hambatan Di sore yang cerah ini Dan menjadi bahan Bermain buat anak-anak Di sini belum juga dielas Di sini teman-teman Belum disambung relnya Tepat berdiri Saya ini Arah ke Garut Jarak dari sini Ke jembatan Citameng Kurang lebih 500 meter Dan disini udah mulai Terlihat jelas Di video Ini relnya udah mulai Mempentang ke arah Citameng Untuk itu Saksikan terus penelusuran saya Ke area Jembatan Citameng Dan jangan lupa untuk like and subscribe Untuk mendukung channel ini Sekarang saya tepat berada di Jembatan Citameng Sedang melihat Progres Sudah sampai tahap mana Jembatan Citameng Di sini terlihat jelas Para pekerja Sedang sibuk Dengan pekerjaannya masing-masing Dan kebetulan Di sini sedang ada tahap Pengecoran untuk Pilar-pilar jembatannya Teman-teman Untuk informasi Pilar jembatan Ini Untuk Pilar yang dulu Masih tetap digunakan Tapi Ditambah Ketebalannya dengan Tembok yang baru Kurang lebih 25 cm Karena Beban Berat untuk Dulu Sampai sekarang Kan beda Jadi ketebalannya Ditambah lagi Menurut informasi Di sini Ada yang sedang Bekerja Fokus ke Pilar jembatan Dan ada juga Yang sedang Bekerja Ke Bagian Balok Bajanya Karena Balok bajanya Rencananya Akan diganti Semoga Semoga Saja Para pekerja Diberi Kesehatan Dan Diberi Kelancaran Dalam Bekerja Amin Ya Robbal Amin Setelah Dari sini Rencananya Saya akan Menuju Ke Pasir Jengkol Untuk Melihat langsung Progres Stasiun Pasir Jengkol Untuk itu Saksikan terus Penelusuran Saya Di sore Hari ini Dan Jangan Lupa Luangkan Waktu Untuk Klik Tombol Subscribe Dan Like Agar Saya Semangat Memberikan Informasi Informasi Terbaru Tentang Reaktifasi Jalur Cibatu Garut Saat ini Saya Tepat Berada Di Stasiun Pasir Disini Banyak Sekali Material Material Yang Udah Standby Atau Udah Stapling Di area Stasiun Pasir Jengkol Ini Seperti Bantalan Beton Yang Baru Pasir Pasir Pun Sudah Mulai Menumpuk Disini Batu Balas Pun Terlihat Jelas Disini Seperti Gunungan Balas Sudah Banyak Pipa Pipa Besi Udah Standby Disini Disini Dan Ini Bantalan Baru Yang Udah Mulai Diturunkan Kebetulan Saya Akan Mengeksplore Dari Arah Cibatunya Karena Disana Ada Sebuah Kegiatan Sedang Menurunkan Bantalan Beton Yang Baru Setelah Dari Stasiun Pasir Jengkol Ini Semoga Saja Progres Reaktifasi Jalur Cibat Garut Ini Bisa Memberikan Hal Yang Sangat Positif Bagi Warga Khususnya Bagi Warga Kabupaten Garut Untuk Memompak Perekonomian Warga Garut Amin Ya Roba Amin Dan Saya Akan Mencoba Melihat Langsung Proses Penurunan Bantalan Beton Dan Ini Tidak Jauh Dari Stasiun Pasir Jengkol Proses Penurunan Bantalan Beton Yang Baru Sangat Dikebut Karena Sudah Beberapa Hari Ini Bantalan Beton Terus Dikebut Pelerja Dan Alhamdulillah Sampai Saat Ini Berjalan Dengan Lancar Untuk Itu Saksikan Terus Penelusuran Saya Di area Stasiun Pasir Jengkol Masih Di area eti Pat lur Tidak Dari comfort distracted Dari Jengos Jengos disclose Pet nel Ad R Ne sekian dulu informasi dari saya mulai dari jembatan Cita Meng stasiun pasir jengkol dan penurunan bantalan beton terbaru Semoga informasi saya bermanfaat dan untuk itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh